Halo para tetua, para petinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu sedih dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Manggoyan Kui lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kemunculan dari Yang Mulia Ratu bersama dengan prajurit dari alam dewa kuno Kemunculan sang ratu ini seketika benar-benar membuat orang-orang dari mansion surgawi terkejut Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari alam dewa kuno akan datang dalam waktu yang cepat Setidaknya menurut mereka dibutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk bisa sampai ke aliansi dosyan Tian Sun dan Fu Xing pada saat ini saling memandang dengan mata muram dan jelas mereka pada saat ini benar-benar menderita kerugian Tian Sun pun pada saat ini berfikir bahwa hanya ada satu kemungkinan yang bisa mereka lakukan Hingga pada akhirnya Yang Mulia Ratu bisa sampai di aliansi dosyan dengan cepat Tampaknya mereka telah lama bersembunyi di aliansi dosyan dan semua ini adalah sebuah jebakan Tian Sun pada akhirnya segera berbicara dengan nada sedikit meledek Tian Sun berkata bahwa rencana dari sang ratu benar-benar luar binasa Tetapi jika ia menggunakan reinkarnasi dari Yang Mulia sebagai umpan Apakah sang ratu tidak takut orang ini akan benar-benar mokat Yang Mulia Ratu dengan jubah naga hitam emas pada saat ini memiliki ekspresi yang tampak tidak senang Sepertinya karena Xiaoyan telah memanggil nama wanita lain di hadapannya Temperamen dari Yang Mulia Ratu pada saat ini benar-benar bergejolak Sosoknya pada saat ini segera mulai berbicara dengan sedikit nada marah kepada orang-orang dari Mansion Surgawi Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa rencana mereka tidak akan disiasiakan pada kelompok sampah seperti Mansion Surgawi Selain itu suaminya juga secara langsung memiliki keputusan akhir apakah Mansion Surgawi masih bisa ada atau tidak Jika Yang Mulia Ratu ingin Mansion Surgawi menghilang alam dewa kuno akan dapat melakukannya kapan saja Selain itu meskipun ini adalah sebuah rencana apa yang pada saat ini bisa dilakukan oleh orang-orang dari Mansion Surgawi Menanggapi hal tersebut Fu Xing pada saat ini seketika tertawa dan sosoknya tampak tidak panik sama sekali Bahkan Fu Xing pada saat ini memiliki senyum di wajahnya ketika ia mulai berbicara kepada Yang Mulia Ratu Fu Xing berkata sebaiknya Yang Mulia Ratu jangan berpikir bahwa Yang Mulia Ratu bisa menggertak mereka dengan momentum sebesar ini Yang Mulia Ratu juga seharusnya tahu latar belakang yang berada di belakang dari Mansion Surgawi Dengan begitu maka bukan pilihan bijak untuk menyerang orang-orang dari Mansion Surgawi saat ini Mansion Surgawi masih mengetahui banyak informasi rahasia tentang Senshi Dan jika informasi ini terungkap ke Taiksu yang menyerbu Bukankah hal ini akhirnya akan berakibat fatal bagi Senshi Mendengar apa yang dikatakan oleh Fu Xing pada saat ini Sang Ratu seketika sedikit meledek Sosoknya lanjut berkata bukankah ini adalah Fu Xing Yang Mulia Ratu tahu bahwa ia adalah Raja Roh yang baru dari Mansion Surgawi Dan kekuatannya juga cukup baik Pantas saja ia bisa menjadi Raja Roh pada saat ini Bagaimanapun seorang yang tidak cukup hina seharusnya tidak akan memenuhi syarat untuk posisi ini Fu Xing pada saat ini seketika menyipitkan matanya mendengar ledekan dari Yang Mulia Ratu Sosoknya lanjut berkata sebaiknya Yang Mulia Ratu jangan terlalu sombong Mereka memenangkan pertempuran hari ini dan menyelamatkan nyawa Xiaoyan hanya untuk sementara Menurut Fu Xing, Xiaoyan tidak akan memiliki keberuntungan seperti ini lain kali Begitu Fu Xing selesai berbicara, semua Raja Roh pada saat ini seketika mulai berkumpul Sepuluh Raja Roh semuanya memiliki ekspresi muram tetapi mereka terlihat sangat yakin Meskipun Yang Mulia Ratu datang, mereka pada saat ini tampaknya yakin bahwa Yang Mulia Ratu tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka Adapun dimanakah kepercayaan diri ini berasal, tidak ada dari antara mereka yang mengetahuinya Terlebih lagi Yang Mulia Ratu juga pada saat ini tidak berbicara menanggapi perkataan terakhir dari Fu Xing Setelah beberapa saat pada akhirnya di kejauhan Yang Mulia Ratu mulai berbicara perlahan Yang Mulia Ratu berkata bahwa lain kali menurut Sang Ratu Fu Xing lah yang tidak akan seberuntung kali ini Xiaoyan sedikit bingung mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Jika ditelah dari kata-katanya, tampaknya Yang Mulia Ratu pada saat ini berniat untuk membiarkan mereka pergi Namun Xiaoyan juga tidak bertanya pada Yang Mulia Ratu untuk permasalahan ini Xiaoyan sadar karena Yang Mulia Ratu memutuskan hal ini Sepertinya ada sesuatu yang pada saat ini dikhawatirkan oleh Yang Mulia Ratu Mansion Surgawi pasti memiliki kartu trup yang bahkan ditakuti oleh Sang Ratu Dengan begitu, maka Sang Ratu pada saat ini tidak akan dapat mengambil tindakan terhadap mereka Fu Xing di kejauhan pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya segera melambaikan tangan Fu Xing memerintahkan mereka untuk mundur dan segera setelah itu dipuncak dari Pavilion 9 Surgawi Formasi besar pada saat ini kembali muncul Melihat hal ini, Yang Mulia Ratu segera menatap ke arah ribuan roh hantu dan mulai berbicara Yang Mulia Ratu berkata sebaiknya mereka pada saat ini menunggu sejenak Para Raja Roh boleh pergi jika mereka mau, tetapi para roh hantu harus tetap berada di sini Jika tidak, maka pada saat ini Yang Mulia Ratu tidak keberatan untuk tidak menyisakan satu pun dari Mansion Surgawi Fu Xing seketika memandang ke arah Sang Ratu dengan niat membunuh yang pada saat ini melonjak di matanya Menyadari hal tersebut, Yang Mulia Ratu juga pada saat ini segera memancarkan aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi Yang Mulia Ratu pada saat ini bertanya kepada Fu Xing apakah yang pada saat ini ia inginkan? Apakah mereka ingin melarikan diri tanpa membayar harga apapun? Mendengar hal tersebut, Fu Xing pada saat ini menggertakan gigi dan Fu Xing tidak ingin menguji keuntungan dari Yang Mulia Ratu Karakter dan ketegasan dari Yang Mulia Ratu sudah terkenal di seluruh dunia Selain itu, tampaknya suasana hatinya sepertinya pada saat ini sedang berada dalam sedikit permasalahan Jika saja ia sedikit tersinggung, maka Fu Xing khawatir mereka akan menderita kerugian yang lebih besar Fu Xing pada akhirnya menyetujui perkataan dari Yang Mulia Ratu dan menjelaskan bahwa para roh hantu ini akan diserahkan pada Sang Ratu Namun meskipun begitu, Seharusnya Yang Mulia Ratu tahu bahwa Manson Surgawi dapat menciptakan yang lebih banyak kapanpun mereka butuhkan Namun meskipun begitu, Yang Mulia Ratu tentu pasti tahu bahwa Manson Surgawi bisa menciptakan lebih banyak roh hantu kapanpun mereka membutuhkannya Mendengar apa yang dikatakan oleh Fu Xing, Raja Roh yang tersisa termasuk Tian Sun pada saat ini tampaknya mematuhi sepenuhnya pengaturan Fu Xing Meskipun roh hantu ini memang akan mempengaruhi kekuatan internal jaga pendek dari Manson Surgawi Tetapi mereka tidak perlu khawatir karena mereka bisa melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Fu Xing Melindungi diri mereka sendiri secara alami merupakan hal yang jauh lebih penting daripada kebanyakan roh hantu Setelah permasalahan ini disetujui, pada akhirnya para Raja Roh dengan dipimpin oleh Fu Xing segera memasuki formasi yang besar yang terkondensasi Sesaat sebelum itu, Fu Xing mengalihkan pandangannya untuk menatap ke arah sosok Xiao Yan Mata Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengelak begitu Fu Xing menatapnya Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah Fu Xing dengan mata tenang Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas karena jika bukan karena bantuan misterius kali ini Jika Xiao Yan tidak dapat pulih dari tubuh kaca biru sebelumnya, situasinya benar-benar tidak terbayangkan oleh Xiao Yan Pada akhirnya Fu Xing dan yang lainnya benar-benar menghilang di hadapan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening ketika Xiao Yan menatap ke arah formasi yang perlahan-lahan menghilang Xiao Yan segera memerintahkan Goyan untuk menghancurkan formasi tersebut Goyan pun tanpa ragu-ragu segera melesatkan cahaya biru dan menghancurkan formasi yang bergerak Xiao Yan pada saat ini sedikit khawatir karena jika mensen surgawi masih bisa mengakses formasi tersebut Mereka akan bisa mencapai aliansi dosen dalam waktu yang sangat singkat Begitu formasi ini hancur, Xiao Yan pada akhirnya segera menghala nafas lega Sementara itu Yang Mulia Ratu tampaknya pada saat ini masih terlihat marah Yang Mulia Ratu menoleh ke arah banyak roh hantu di bawah dan segera mengeluarkan perintah Yang Mulia Ratu berteriak agar para prajuritnya menyingkirkan roh hantu yang berada di sekitar Jangan biarkan satu pun di antara mereka hidup dan melarikan diri Setelah Yang Mulia Ratu memberikan perintah, pasukan alam dewa kuno pun seketika melesat menyapu dengan sangat cepat Hanya dalam waktu singkat pada saat ini mereka benar-benar menghancurkan banyak roh hantu Kekuatan ini menunjukkan bahwa para pejuang di alam dewa kuno benar-benar merupakan edit yang telah dibudidayakan dengan sangat cermat Xiaoyan pun sedikit tercengang dengan apa yang baru saja Xiaoyan lihat dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdegun Krisis akhirnya terselesaikan sepenuhnya dengan kedatangan dari Sang Ratu Sekarang Jin Taiwei pemimpin aliansi dosyan telah mokat dan tidak ada lagi pemimpin di aliansi dosyan Aliansi dosyan ini ditinggalkan oleh Yang Mulia dan maknanya berbeda dari alam dewa kuno Xiaoyan pada akhirnya benar-benar berhasil merebut kembali aliansi dosyan Xiaoyan juga pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Yang Mulia Ratu dan segera mengucapkan terima kasih Sang Ratu pada saat ini memunggungi Xiaoyan dan sosoknya menjadi semakin marah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Yang Mulia Ratu pun ranjut berkata bahwa tidak heran Gu Zong Seng pergi ke alam sejati suangin dan begitu pulang Ia benar-benar menjadi begitu ceroboh Yang Mulia Ratu juga tidak menyangka bahwa Gu Zong Seng akan menjadi seperti ini setelah reinkarnasinya Ia benar-benar ingin tahu bagaimana wanita tersebut bisa menanamkan persona seperti itu di kelapa Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menjelaskan bahwa Permaisuri telah mokat Begitu mendengar perkataan Xiaoyan kemarahan di wajah Sang Ratu seketika menghilang Melihat Xiaoyan yang memiliki tatapan sedikit kesepian di matanya Yang Mulia Ratu pada saat ini tampaknya bisa menebak sesuatu Yang Mulia Ratu pun sedikit menjadi semakin lembut sebelum akhirnya berkata Jadi Xiaoyan baru saja memanggilnya dengan nama yang salah karena ia terlihat sangat mirip dengan Permaisuri Xiaoyan dengan polos segera menjawab bahwa tampilan belakang mereka memang agak mirip Yang Mulia Ratu pada saat ini merasa sedikit kesepian ketika bertanya apakah hanya bagian belakangnya yang mirip Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera mulai mengalihkan topik pembicaraan Sosoknya berkata tidak menjadi permasalahan jika Xiaoyan tidak ingin membicarakannya kali ini Mereka bisa membicarakan hal ini nanti Sekarang Taiksu telah menyerbu dan mereka harus mempertimbangkan bagaimana menghadapi mereka Situasi di barat laut kehampaan juga sangat buruk dan tidak mungkin membiarkan Taiksu terus menyerang Xiaoyan pun menganggukan kelapanya sementara Sang Ratu pada saat ini kembali berbicara perlahan kepada Xiaoyan Sang Ratu menjelaskan bahwa begitu Xiaoyan kembali Xiaoyan seharusnya bisa melawan Namun Taiksu yang tiba di barat laut kehampaan pada saat ini kekuatannya tidak bisa diperhitungkan Perang antar dunia ini juga sesungguhnya tidak begitu mematikan di permukaan Tetapi meskipun begitu wilayah barat laut kehampaan ini benar-benar akan hancur akibat invasi dari Taiksu Xiaoyan pada saat ini tertegun dan terus-menerus mendengarkan informasi penting yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Di sisi lain Yang Mulia Ratu terus menjelaskan banyak hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh Xiaoyan Permaisuri juga lanjut menjelaskan bahwa singkatnya permasalahan ini saat ini sangat rumih Tetapi meskipun begitu Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal ini Dibandingkan dengan invasi Taiksu, Xiaoyan pada saat ini harus menemukan cara untuk melanjutkan meningkatkan kekuatannya Xiaoyan tentu tahu dengan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini berada di langkah kedua keabadian Hal tersebut masihlah terlalu lemah dan Xiaoyan harus segera meningkatkan kekuatannya secepat mungkin Xiaoyan pada saat ini menganggukan kelapa karena Xiaoyan sadar bahwa saat ini Xiaoyan tidak mampu berpartisi sapi dalam perang seperti itu Namun Xiaoyan juga pada saat ini tentu saja mengkhawatirkan mengenai pertempuran tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah Xiaoyan masih memiliki waktu di saat Taiksu telah menyerbu sensi Xiaoyan pada saat ini menahan senyum pahit dan menatap ke arah Yang Mulia Ratu di hadapannya Sementara itu Sang Ratu perlahan menatap ke arah Xiaoyan dan menjelaskan bahwa ia bisa merasakan adanya energi dunia yang terkantung dalam diri Xiaoyan Energi ini juga cukup agung dan tampaknya wanita itu telah memberi Xiaoyan seluruh energi dunianya Sebaiknya pada saat ini Xiaoyan mengikuti perkataan dari Yang Mulia Ratu karena Yang Mulia Ratu akan segera mengurus Taiksu Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya sendiri tetapi pada saat ini Sensi tampaknya bukan lagi tempat terbaik bagi Xiaoyan untuk berlatih Mensen surgawi tentu saja tidak akan melepaskan Xiaoyan Yang Mulia Ratu juga khawatir Taiksu akan memperhatikan keberadaan Xiaoyan dan keduanya mungkin akan bergabung Namun tetap saja semua keputusan pada saat ini ada di tangan Xiaoyan Apakah Xiaoyan ingin tinggal disensi atau pergi? Xiaoyan pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan merenungkan apa yang pada saat ini dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Tidak hanya Xiaoyan pada saat ini tidak cukup kuat tetapi dengan kekuatannya saat ini Bukan hanya Xiaoyan tidak bisa berpartisi sapi dalam pertempuran tetapi banyak orang kuat melindungi Xiaoyan Bersama dengan Xiaoyan yang merenung Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera kembali mulai berbicara Yang Mulia Ratu menegaskan bahwa seluruh Sensi masih akan menunggu sampai Xiaoyan cukup kuat Jika tidak maka tidak ada gunanya bagi mereka untuk melakukan serangan balik pada saat ini Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya Xiaoyan pada saat ini terlihat memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan perasaan hormat kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan pun menghala nafas dan berkata bahwa Xiaoyan ingin tinggal disensi untuk sejenak Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak bisa segera pergi setelah Xiaoyan kembali Bagaimanapun semua yang telah Xiaoyan lewatkan ada disensi Mata Xiaoyan pada saat ini memerah tanpa Xiaoyan menyadarinya Dan Xiaoyan benar-benar tampak melawatirkan semua orang disensi Menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Yang Mulia Ratu mengangguk dan sosoknya kembali mulai berbicara Yang Mulia Ratu berkata tentu saja terserah kepada Xiaoyan Untuk memutuskan bagaimana Xiaoyan dan berapa lama Xiaoyan akan tinggal Namun jika Xiaoyan ingin tinggal Xiaoyan harus mengikuti Yang Mulia Ratu kembali ke alam dewa kuno Dengan begitu maka Xiaoyan akan dapat menghindari bahaya untuk saat ini Xiaoyan pada saat ini berenung Sementara sang ratu pada saat ini menatap ke arah anggota dari aliansi dosyan Sosoknya menjelaskan bahwa sebelum Xiaoyan pergi Xiaoyan harus mengucapkan beberapa patah kata karena mereka sedang menunggu Xiaoyan Xiaoyan segera menyadari perkataan Yang Mulia Ratu Dan seketika mengangguk Xiaoyan harus menyelesaikan apa yang Xiaoyan mulai di aliansi dosyan Tubuh Xiaoyan pun perlahan bergerak maju dan Xiaoyan melayang di depan pavilion 9 dewa surgawi Hampir semua orang di aliansi dosyan pada akhirnya mengarahkan pandangan masing-masing ke arah Xiaoyan Begitu Xiaoyan sampai di hadapan semua orang Seluruh area pada saat ini tiba-tiba menjadi sunyi Semua orang benar-benar memandang ke arah Xiaoyan Termasuk sosok cantik yang berada di antara kerumunan Matanya pada saat ini terlihat mengandung kesedihan Seolah-olah telah ada jarak yang begitu besar antara sosoknya dengan Xiaoyan Perbedaan di antara mereka benar-benar tampak seperti antara manusia dan dewa Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara dengan suara yang dalam Yang menyebar ke seluruh aliansi dosyan Xiaoyan berkata bahwa mulai sekarang semua anggota klanjin akan dikeluarkan sepenuhnya dari aliansi dosyan Sejak saat itu aliansi dosyan juga akan direorganisasi Dunia tempat mereka tinggal pada saat ini juga sesungguhnya sedang berada dalam permasalahan Xiaoyan rasa banyak orang juga pasti sudah mendengar mengenai hal ini Seluruh dunia akan menghadapi krisis dan akan ada bencana yang berkaitan erat dengan semua orang Dalam bencana kali ini ribuan makhluk di dunia sensi harus bersatu dan bergabung menjadi satu Jika tidak maka seluruh dunia benar-benar akan binasa Aliansi dosyan juga didirikan oleh yang mulia dan tujuan keberadaannya bukanlah untuk menjara sumber daya Atau mendindas yang lemah untuk menjadi lebih kuat Aliansi dosyan dibentuk untuk tujuan hari ini Yakni membantu sensi untuk berdiri bersama-sama Semua orang pada saat ini tertegun mendengar pidato yang dilayangkan oleh Xiaoyan Sementara Xiaoyan pada saat ini kembali mulai menjelaskan bahwa mereka semua datang dari semua lapisan masyarakat Mulai sekarang sumber daya dari aliansi dosyan akan dibagikan ke antara para jenius bintang-bintang di dunia Selain itu sembilan pavilion Dewa Surgawi juga tidak akan lagi memiliki perbedaan berdasarkan kekuatan Sistem spesifik akan segera dirumuskan ulang Semuanya akan didasarkan pada keadilan dan aliansi dosyan akan benar-benar segera direorganisasi Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan kerumunan pada saat ini seketika pada terdiam Mereka semua selama ini memang dibatasi oleh peringkat yang sangat ketat Persaingan di aliansi dosyan benar-benar merupakan persaingan yang sangat ketat Dari persaingan seperti ini memang akan melahirkan banyak yang kuat Namun yang dibutuhkan saat ini bukan lagi persaingan antar sesama Yang dibutuhkan kali ini bukanlah sekedar perebutan kekuasaan dan kekuatan tertinggi Yang dibutuhkan kali ini adalah semua orang di aliansi dosyan mau bahu-membahu menjadi satu untuk berperang melawan dunia luar Kerumunan pada saat ini memandang gara Xiaoyan dan tampaknya mereka tidak sepenuhnya memahami perkataan dari Xiaoyan Dengan begitu mereka juga tampaknya tidak bisa merasakan krisis apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Namun bersama dengan keheningan yang melanda Sebuah teriakan pada saat ini segera terdengar dan datang di antara kerumunan Salah seorang di antara anggota aliansi dosyan berteriak bahwa ia baru saja mendapatkan berita Dunia tempatnya tinggal dan keluarganya pada saat ini telah dihancurkan Sesaat kemudian salah seorang lainnya pada saat ini segera berteriak bahwa kampung halamannya juga telah dihancurkan Banyak suara yang pada saat ini datang dan pergi silih berganti Ada lebih dari belasan suara sosok-sosok di aliansi dosyan yang baru saja terdengar Tanpa terkecuali semua sosok ini berasal dari kehampaan laut barat Mereka semua mengepalkan tangannya dan pada saat ini mereka menatap ketegas ke arah Xiaoyan dengan tatapan berapi-api Dengan ekspresi yang serius mereka pada saat ini memilih untuk mempercayai Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Keributan juga pada saat ini segera terjadi di antara banyak sosok anggota aliansi dosyan Tampaknya aliansi dosyan benar-benar telah mengisolasi informasi ini sebelumnya Dengan begitu maka tidak banyak orang yang mengetahui mengenai invasi dari sosok-sosok taiksu Hanya mereka yang benar-benar mengalami kehancuran kampung halamannya Yang pada saat ini bisa mengetahui dan merasakan invasi tersebut Suara Xiaoyan pada akhirnya kembali terdengar di tengah-tengah kerumunan yang pada ribut Xiaoyan berkata bahwa sebagai penduduk dari sensi mereka pada saat ini harus melawan Apakah mereka semua pada saat ini benar-benar telah siap untuk bertempur? Mata semua orang kembali terfokus pada Xiaoyan tetapi semua orang pada saat ini masih terdiam Xiaoyan pada akhirnya kembali berbicara bahwa mengenai identitas Xiaoyan Semua orang seharusnya sudah mendengarnya Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia dan pendiri dari aliansi dosyan Xiaoyan pada saat ini telah kembali dan aliansi dosyan akan kembali ditingkatkan kualitasnya oleh Xiaoyan Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Barulah antusiasme para anggota dari aliansi dosyan seketika melonjak Mereka tentu tahu bahwa sosok yang mulia adalah sosok yang menciptakan aliansi dosyan Begitu mendengar bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia yang telah kembali Pada saat ini semua orang pada akhirnya benar-benar bergemuruh dengan penuh kekaguman Sorak-sorai datang satu demi satu dan Xiaoyan pada saat ini menyaksikan banyak sosok yang benar-benar tampak terlihat senang Selanjutnya Xiaoyan memandang ke arah Jiuk Sementara Jiuk langsung memimpin semua anggota kelopak bunga kehadapan Xiaoyan Semuanya pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Termasuk orang-orang yang pada saat sebelumnya tidak mempercayai Xiaoyan Pada saat ini tampaknya mereka benar-benar telah diyakinkan oleh kemampuan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada mereka Apakah mereka tahu di mana keberadaan wakil pemimpin Cao Cao Para anggota dari kelopak bunga pada saat ini saling memandang Seolah-olah mereka sudah lama tidak bertemu dengan Cao Cao Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berbalik Menuju ke arah para anggota aliansi dosyan Di sana juga ada tentara yang pada saat sebelumnya dipimpin oleh Jin Taiwei Xiaoyan segera berteriak bahwa kali ini tidak akan ada lagi tentara surgawi Atau tentara langya di aliansi dosyan Mulai sekarang kultivasi akan menjadi fokus utama di aliansi dosyan Tidak akan ada pertempuran pribadi atau persaingan kezam yang diizinkan Xiaoyan berharap setelah semua orang mengetahui tentang krisis ini Mereka semua dapat bahu-membahuman jadi satu Dengan begitu semua orang juga pada saat ini harus segera mulai berlatih dengan keras Tidak akan ada yang membantu mereka ketika krisis tiba Hanya kekuatan mereka sendirilah yang merupakan kunci bagi mereka untuk bisa bertahan hidup Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera kembali fokus pada proses mencari caokau Xiaoyan memutuskan untuk mencari jiwa dari Jin Taiwei dan Xiaoyan segera mencari tempat yang sepi Xiaoyan pun segera melangkah menuju ke lantai atas dari pavilion 9 surgawi Di belakang Xiaoyan yang mulia ratu pada saat ini mengikuti pergerakan Xiaoyan Begitu Xiaoyan sampai di area yang cukup luas Xiaoyan pada saat ini seketika sedikit tertegun Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mencapai lantai yang dikuasai oleh keluarga Jin Xiaoyan melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa caokau benar-benar dipenjara di sini oleh Jin Taiwei Sementara itu sang ratu segera bertanya dengan bingung kepada Xiaoyan apakah sesungguhnya yang Xiaoyan cari Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan mencari seseorang yang pernah membantu Xiaoyan di aliansi dosyan Sekarang aliansi dosyan membutuhkan seorang untuk mengambil alih kepemimpinan dan menurut Xiaoyan orang ini sangat cocok Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa meskipun caokau bukanlah anggota dari kelopak bunga Tetapi dari sikapnya selama ini Xiaoyan berpikir caokau merupakan kandidat yang bagus untuk menjadi pemimpin aliansi dosyan Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan kekuatan spiritual dan Xiaoyan tidak dapat menemukan aura apapun Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam mungkinkah wakil pemimpin caokau telah terbunuh Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk melanjutkan pencarian Akan lebih baik bagi Xiaoyan untuk menggunakan teknik pencarian jiwa pada sisa jiwa Jin Tai Wei Segera setelah itu bendera penakan jiwa pun muncul dan dengan pemikirannya Sisa jiwa Jin Tai Wei pada saat ini seketika berada di hadapan Xiaoyan Tanpa banyak basah-basih telapak tangan Xiaoyan terulur dan menyelimuti sisa jiwa Jin Tai Wei Xiaoyan mengabaikannya dan kekuatan jiwa Xiaoyan segera mulai menyelimuti jiwa Jin Tai Wei Xiaoyan menggunakan teknik pencarian jiwa pada Jin Tai Wei Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menarik telapak tangannya Sisa jiwa Jin Tai Wei hampir menjadi redup dan bahkan sosoknya berhenti berteriak Sosoknya pada saat ini hanya melayang di udara dengan mata kusam Seolah ia benar-benar telah kehilangan spiritualitasnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bergumam bahwa ingatannya terlalu berbintik-bintik Tetapi Xiaoyan berhasil menemukannya Xiaoyan pun bergerak menuju ke arah sisi aula lain dan sesaat setelah itu Xiaoyan bisa merasakan adanya fluktuasi segel di seluruh aula ini Xiaoyan pun segera mengeluarkan Goyan dan meminta Goyan untuk mencari dan menghancurkan segel di ruang tersebut Goyan pada saat ini segera berteriak Bukankah ia telah berkata sebaiknya Xiaoyan mempelajari sendiri segel yang mudah Dengan begitu maka Xiaoyan tidak akan mengganggu Goyan dengan segala segel yang kecil seperti ini Xiaoyan mengebaikan Goyan dan Goyan hanya bisa segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan Hanya dalam satu tarikan nafas pada akhirnya retakan seketika terjadi di ruang di sekitar Sesaat kemudian kehampaan benar-benar tersobek dan sosok Cao Cao dimuntahkan keluar dari celah tersebut Begitu Cao Cao keluar dari celah sosoknya mengangkat kelapa dan akhirnya menatap ke arah Xiaoyan Selanjutnya Cao Cao melihat sekeliling dengan sedikit kekhawatiran di matanya Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiaoyan bagaimana Xiaoyan bisa datang ke tempat ini Selain itu dimanakah keberadaan Jin Tai Wei Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak berbicara tetapi Xiaoyan melambaikan tangannya Sisa jiwa Jin Tai Wei pada saat ini seketika melayang di hadapan Cao 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 tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Mulutnya terbuka lebar dan sosoknya hanya terdiam terengangak beberapa saat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Cao Cao dan mulai berbicara dengan suara yang dalam Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah senior Cao 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 bersedia menjadi pemimpin baru dari aliansi dosian atas nama Xiaoyan Gepala Cao Cao tiba-tiba sedikit miring dan matanya pada saat ini kembali dipenuhi dengan kebingungan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Cao Cao merasa seperti ia pada saat ini sedang berhalusinasi Cao Cao pun mengucok-ngucok matanya dan pada saat ini lanjut penggaruh kelapanya Cao Cao pada saat ini segera bergumam bahwa ia sepertinya belum sampai seribu tahun disegel oleh Jin Tai Wei Namun bagaimana mungkin ia pada saat ini bisa mengalami halusinasi Melihat hal tersebut sudut mulut yang mulia ratu di belakang Xiaoyan pada saat ini sedikit terangkat Mata Cao Cao pun langsung tertarik pada penampilan yang mulia ratu Cao Cao pada saat ini lanjut menampar keningnya karena tampaknya ampah yang pada saat ini dilihatnya Benar-benar penuh dengan halusinasi Mungkin Cao Cao tidak akan terkejut jika ada yang datang untuk menyelamatkan Cao Cao Tapi dalam kesannya meskipun Xiaoyan memiliki beberapa bakat Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan hanya dalam waktu beberapa ratus tahun Selain itu Xiaoyan juga ujuk-ujuk mengatakan sesuatu yang mengejutkan Cao Cao Bahkan Cao Cao selama ini sama sekali tidak berani berpikir bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi pemimpin dari aliansi Doshan Doshan bersamaan dengan Cao Cao yang tertegun pada saat ini Xiaoyan kembali mulai bertanya kepada Cao Cao Xiaoyan bertanya bagaimana menurut senior Cao 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 memandang ke arah Xiaoyan dengan aneh dan mulai menghala nafas Cao Cao lanjut berkata tampaknya halusinasi ini benar-benar terlihat nyata Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Cao Cao dan Xiaoyan merasa bahwa Cao Cao tampaknya tidak mempercayai perkataan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya lanjut sedikit menjelaskan bahwa klanjin telah sepenuhnya dibasmi Sekarang sensi telah diserang dan aliansi Doshan membutuhkan seorang untuk memimpin Menurut Xiaoyan senior Cao Cao adalah orang yang paling cocok untuk menempati posisi pemimpin aliansi Doshan Mendengar hal tersebut Cao Cao pada saat ini segera berteriak ketika berkata Fix ini benar-benar sebuah ilusinasi Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit karena Cao Cao tampaknya benar-benar tidak mempercayai perkataan Xiaoyan Namun Xiaoyan pada saat ini tidak terus-menerus berniat untuk menjelaskannya kepada Cao Cao Xiaoyan pada saat ini segera meminta maaf karena Xiaoyan telah menibatkan senior Cao Cao hingga disegel oleh Jin Taiwei Menanggapi hal tersebut Cao Cao pada saat ini menghelak nafas dan berkata bahwa ia pada saat itu hanya ingin melakukan apa yang harus ia lakukan Ia juga sejujurnya hanya muak dengan kelakuan para tentara surgawi Sementara itu mengenai Xiaoyan, Xiaoyan sesungguhnya memiliki banyak bakat Namun Xiaoyan terlalu nakal tetapi Cao Cao menyukai orang yang nakal seperti ini Xiaoyan merupakan orang yang benar-benar berani menunjukkan rasa ketidaktakutan pada keluarga Jin Meskipun ada kesenjangan kekuatan yang besar tetapi Xiaoyan benar-benar tidak gentar Begitu berbicara dengan sedikit relax, Cao Cao pada akhirnya segera menyadari tampaknya ini bukanlah sebuah ilusi Cao Cao juga pada saat ini segera kembali teringat dengan apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Xiaoyan Cao Cao dengan sedikit tertegun pada akhirnya segera kembali bertanya apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya Apakah kelan Jin benar-benar pada saat ini telah dimusnahkan sepenuhnya Jika begitu permasalahannya siapakah yang telah menghabisi mereka hingga ke akarnya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berkata perlahan bahwa aliansi dosyan didirikan oleh yang mulia Tentu saja aliansi dosyan tidak boleh dikelola oleh keluarga Jin Oleh karena itu Xiaoyan mengambilnya kembali pada saat ini Cao Cao seketika mengerutkan kening dan setelah mendengar penjelasan Xiaoyan Sosoknya terdiam dengan ekspresi pongo yang menyelimuti seluruh wajahnya Selanjutnya ekspresi Cao Cao berubah menjadi sangat serius ketika bertanya Apakah Xiaoyan baru saja berkata Xiaoyan telah membahas miklan Jin Xiaoyan menganggukkan kelapanya Sementara ekspresi wajah Cao Cao pada saat ini menjadi semakin terkejut Cao Cao lanjut berkata apakah Xiaoyan baru saja mengatakan bahwa aliansi dosyan didirikan oleh yang mulia Dan sekarang Xiaoyan ingin mengambilnya kembali Jika begitu permasalahannya apakah maksud dari kalimat Xiaoyan sebelumnya Menyatakan bahwa Xiaoyan adalah yang mulia Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya Dan menjelaskan bahwa tepatnya Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia Cao Cao seketika benar-benar tercengang sebelum akhirnya bertanya Mungkinkah dari awal Xiaoyan menyembunyikannya Cao Cao seketika benar-benar hanya bisa tertegun dengan napas yang sedikit terengah-engah Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan bahwa identitas Xiaoyan tidak penting Yang terpenting pada saat ini apakah senior bersedia untuk menjadi pemimpin aliansi dosyan yang baru Cao Cao di tengah-tengah keterkejutannya pada saat ini benar-benar merasakan kebingungan Cao Cao masih belum menjawab pertanyaan Xiaoyan dan berkata bahwa jika Xiaoyan benar-benar yang mulia Bukankah tidak pantas jika yang mulia memanggil Cao Cao dengan sebutan senior Cao Cao pada saat ini tampaknya masih ingin membuktikan bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Cao Cao pun segera kembali menoleh ke arah yang mulia ratu di belakang Xiaoyan Meskipun Cao Cao belum pernah benar-benar melihat sang ratu tetapi ia telah melihat rumor dan gambar dari yang mulia ratu Cao Cao pun mengingat potret dari yang mulia ratu sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini seketika kembali terkejut Cao Cao menyadari bahwa potret yang dikenalinya merupakan sosok yang pada saat ini berdiri tegak di hadapannya Jika Xiaoyan datang sendirian Cao Cao mungkin tidak akan mempercayai perkataan Xiaoyan sampai mokat Tetapi melihat keberadaan yang mulia ratu yang telah dikenalinya dari sejarah yang ia tahu Pada saat ini identitas Xiaoyan benar-benar tidak lagi bisa diragukan oleh Cao 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 pun seketika berlutut dan berkata bahwa karena ini adalah perintah yang mulia Cao Cao tidak akan menyerah meskipun ia harus mokat Jantung Cao Cao pada saat ini berdebar kencang karena Cao Cao tidak menyangka bahwa sosok yang mulia yang berada di dalam legenda benar-benar berada di hadapannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera maju dan segera mengangkat Cao Cao yang sedang duduk berlutut Xiaoyan lanjut berkata bahwa senior Cao Cao tidak perlu melakukan hal ini Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia oleh karena itu kehidupan lalunya tidak ada kaitannya dengan kehidupan saat ini Selain itu yang paling penting pada saat ini adalah merupakan hal yang ingin diberitahukan kepada senior Cao Cao Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan garis besar mengenai apa yang pada saat ini dialami oleh Senshi Setelah mendengar hal ini mata Cao Cao berangsur-angsur menjadi gelap dan ia tidak lagi bisa mengendalikan aura pembunuh yang memancar di matanya Cao Cao lanjut bergumam bahwa ia tidak pernah menyangka bahwa Jin Tai Wei akan melakukan hal yang seperti itu Ia tidak hanya bersatu dengan Benson Surgawi tetapi juga berkolusi dengan Tai Xu Dengan penuh tekat di matanya Cao Cao pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa ia akan memenuhi kepercayaan dari Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa ia akan memenuhi kepercayaan dari Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa ia akan memenuhi kepercayaan dari Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa ia akan memenuhi kepercayaan dari Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa ia akan memenuhi kepercayaan dari Xiaoyan